Mirsa, jumpa kembali dengan saya di Jalan-Jalan Saat ini saya berada di Jalan Raya Buntu, Banyumas Ini masuk Jalan Pramuka Ini sebenarnya adalah sub-terminal Banyumas Nanti saya akan melewati jalan di Banyumas Tepat ini di Jalan Pramuka Nanti melewati alun-alun Banyumas Masuk terus ke pasar Nanti setelah pasar Sungai Saraju Jembatan Saya akan belok kiri Yaitu arah ke Patikraja Ini di pagi hari jam 9 kurang Kurang seperempat Ini nanti akan melihat kondisi ya Jalan di Banyumas Di Banyumas kota ini Sekarang saya melewati depan rumah sakit umum Siaga Medika Banyumas Ini di pagi hari Masih sepi di hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 Kalau secara wilayah Ini sudah masuk di Desa Sudagaran Banyumas Ini adalah jalan utama Menuju ke Banyumas Purwokerto Dari arah Selatan Dari arah Buntu Ataupun dari arah Purbaling Banyanegara Kalau Banyanegara Mungkin masih ada jalan tembus Yang tidak lewat sini ya Tadi kalau bertigaan Itu kalau kanan Terhadap arah ke Banyanegara Wonosobo Nah ini saya akhiri Ke arah Purwokerto Ini kondisi jalan Lebar dan bagus Dan juga tidak terlalu rame Karena ini adalah hari Kebetulan hari Sabtu Depan sebelah kiri itu adalah SMK Negeri 2 Banyumas Nah ini adalah SMK Negeri 2 Banyumas Nanti lurus Itu pertigaan Itu adalah Alun-Alun Alun-Alun Banyumas Nanti saya akan Mengikuti jalan utama Belok kanan Belok kanan Belok kiri Nanti melewati Pasar Banyumas Ya ini adalah Depan Alun-Alun Alun-Alun Banyumas Saya akan Belok kanan ya Ini merupakan jalan utama Menuju ke Purwokerto Ini nanti Kalau setelah Pasar Banyumas Lurus Setelah Sembatan Sungai Serayu Lurus Nanti kalau lurus terus Itu adalah Arah ke Purwokerto Maupun ke Arah Purbalengga Kalau di Kalau belok kanan Itu adalah Arah Purbalengga Ini juga Arah ke Purwokerto Arah Aji Barang Ya ini Kalau kondisi Normal Memang tidak Terlalu rame Dan tidak terlalu padat Tapi kalau untuk Hari-hari tertentu Di sini cenderung Pasti ini Rame dan padat Ini adalah jalan utama Nah Ini kalau lurus Itu adalah Nanti arah ke Banjarnegara ya Jadi kalau dari Banjarnegara Bisa lewat jalan itu Dia tidak melewat jalan Pramuka Ini nanti depan Itu adalah SPBU SPBU Lurus terus Nanti ada Pasar Dan juga Setelah pasar Itu adalah Jembatan Sungai Serayu Kalau lurus Adalah arah Purwokerto Yang melewati Dulu adalah Pabrik Gula Pabrik Gula Nanti saya akan Belok kiri Akan belok kiri Itu adalah Arah ke Pati Keraja Pabrik Gula Pabrik Gula Pabrik Gula Sekarang Saya melintas Di atas Jembatan Sungai Serayu Ini adalah Sungai Serayu Ini nanti Depan ada Pertigaan Kalau belok kiri Itu adalah Arah ke Pati Keraja Atau Arah ke Jelacap Kalau lurus Itu arah Ke Purwokerto Yang nanti Melewati Kalibagor Ini Sudah Masuk Desa Kaliori Ada Petunjuk Arah Saya akan Belok kiri Melewati Jalan 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 Kaliori Pati Keraja Kalau jalan Kaliori Pati Keraja Jalan tidak Terlalu Padat Dan tidak Terlalu Rame Dan Kalau secara Letak Itu Ini Bersebelahan Dengan Sungai Serayu Kalau Di sebelah Utara Sungai Serayu Nah Ini Kalau lurus Itu adalah Arah ke Purwokerto Kalibagor Ini Sampai Loh Kiri Ini Jalan Raya Kaliori Pati Keraja Yang Ini Jalan Jalan Ke Cilacap Nah Ini Jalan Disini Memang Tidak Terlalu Padat Dan Tidak Terlalu Rame Dan Juga Nanti Melewati Persawan Persawan Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 ini apalagi ini adalah pertigaan dan saya kalau kan itu adalah ke Bokerto, saya belok kiri ini adalah pasar yang lurus jembatan itu adalah arah ke Basen kalau ambil kanan itu adalah arah ke Notok misalnya saya subskan melintasi Banyumas dari Sudagaran sampai dengan Patikraja